Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nusta'inu ala umurid dunya wad bin Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'ad Fakadakalallahu subhanahu wa ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Wa la tattebi'u khutuati syaitan Innahu lakum adu mubin Wahai orang-orang yang beriman Masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna Bukan Islam pencitraan Bukan Islam pemilu Bukan Islam pil calik Ini hati-hati kalau dekat pemilu Banyak calon-calon yang tiba-tiba penampilannya kalah ustadz Pakai serpan, pakai gamis, pakai sukuk Keluar masuk masjid Bagi-bagi kartu nama Setelah terpilih dia ganti nomor HPnya Jangan Islam seperti itu kata Allah Islamlah secara benar Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan Karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian Adik-adik sekalian musuh kalian bukan polisi Ibu-ibu Pak, jangan musuhi polisi Kenapa? Karena bapak pernah bayangkankah bagaimana Seendainya tidak ada polisi di dunia ini Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik remaja Hilang motormu Siapa kau cari? Siapa kau cari? Pak Imam Dia saja hilang motornya Siapa kau cari? Polisi Adik-adik sekalian Ibu-ibu, kalau diserobot tanamu Siapa kau cari? Polisi Maka jangan musuhi polisi Polisi juga Jangan musuhi ulama Kenapa? Karena kalau kau mati Siapa bungkus kau? Iya toh Maka yang baik Polisi lindungi ulama Ulama Doakan polisi Sama-sama menjaga Provinsi Rio Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan Kata Allah Ketika bapak ibu Mendapat undangan acara ini Setan mulai menggoda Jangan kau datang Masih subuh Eh nak tidur Jangan kau datang Jangan kau datang Itu godaan setan Alhamdulillah kita berhasil mengalahkan setan Bisa hadir di tempat ini Apakah setelah hadir di tempat ini Setan menyerah? Tidak Dia goda lagi Jangan kau dengar cerama Jangan kau dengar cerama Pegang HP-mu Pegang HP-mu Pegang HP-mu Nah itu godaan setan Supaya apa? Supaya kau dengar Tidak dengar ceranya Orang sudah cerama Masih subuh juga Itu godaan setan itu Kalau sudah dikasih tahu begini Masih juga kau pegang HP-mu Kau bukan kena godaan Tapi kau sudah jadi setan Yang ketawa Saya serius Simpan dulu HP Simpan dulu Simpan dulu ya Luar biasa acara kita hari ini pak Nah ini saya bilang Kalau ramai masjid Bikin tablik akwar Pagi biasa Majelis ulama Bikin cerama subuh di masjid Tidak istimewa Tapi kalau polisi bikin tablik akbar Subuh lagi Di lapangan lagi Masya Allah Mudah-mudahan ini tanda Allah menurunkan berkah nyaki Kepada kita semua Dan Alhamdulillah Bisa hadir di tempat ini Banyaknya polisi hadir di tempat ini Luar biasa Barusan Pak General Saya bikin cerama tablik akbar Banyak polisi hadir Allahu Akbar Ternyata saya pikir-pikir Oh karena ada kepuldanya Ibu bapak saudara-saudara sekalian Wa kalaidhan Bismillahirrahmanirrahim Inna allaha wa malaikat Tahu yusalluna ala nabi Ya ayuhal ladhina amanu Sallu alaihi Wasallimu taslima Sesungguhnya Allah Dan para malaikatnya Bersalawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Maka wahai orang-orang yang beriman Bersalawatlah kalian kepada Rasulullah Dengan sebaik-baik salawat Suatu kali nabi melihat Ada malaikat Lebih sejuta jari-jarinya Allahu Akbar Ibu-ibu berapa jari-jarinya bu? Sepuluh Cacat dong Masa anda ada jari-jari kaki? Dua puluh Ini nabi melihat Banyak menter jari-jarinya Nabi penasaran Tanya malaikat Jibril Jibril malaikat apa itu? Itu malaikat yang Allah tugaskan Mencatat air ketika hujan Nabi penasaran Wahai malaikat Betul kau bisa mencatat air ketika hujan? Ya Kucatat yang jatuh di laut Kucatat yang jatuh di darat Kucatat yang jatuh di gunung Semua aku catat Ya Muhammad Tak setetes pun yang tidak aku catat Makanya aku sibuk dengan jari-jari ku yang baja ini Lalu malaikat ini berkata kepada nabi Ya Muhammad Ada satu yang tidak mampu aku catat Kenapa bisa kau tidak catat? Karena jumlahnya lebih banyak daripada air hujan Apa gerangan? Ketika umatmu berkumpul di lapangan Mapol dan Riau Lalu mereka bersalawat barang-barang kepadamu Aku tidak bisa mencatat Betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat ini Allahu Akbar Begitu berkumpul di tempat ini Bersalawatlah Karena Allah memberikan pahala Lebih banyak daripada jumlah air hujan Ada yang bisa catat air hujan? Ada? Kenapa? Biar banyak kalau jatuh satu-satu bisa kucatat Ini jatuhnya barang-barang Laju dan banyak Mana bisa kita catat? Dan ketahuilah tuan-tuan sekalian Orang masuk sorga bukan karena tidak ada dosa Kalau orang masuk sorga karena tidak ada dosa Maka tidak ada isinya sorga Kecuali Rasulullah Muhammad SAW Mana ada manusia tidak ada dosanya? Ini di depan saya Di belakang saya Muka-muka penuh dosa Lalu kenapa orang masuk sorga Ditimbang kebaikannya Timbang keburukannya Ternyata timbang punya timbang Lebih banyak kebaikannya daripada keburukannya Meskipun selisihnya 0,2% Ini bukan pilpres Maka bapak ibu saudara-saudara sekalian Bersalawatlah Karena salawat itu akan membuat pahalamu akan berat Ketika ditimbang di akhirat kelab Saya mau ajak bersalawat Bisa? Bisa? Kita mau tanding ini Mana lebih kencang suaranya ibu-ibu dengan bapak-bapak Pertama kita dengar ibu-ibu dulu Ras terkuat di bumi Beser kanan belok kiri Meskipun suaminya bintang satu Istrinya bintang dua Itu makanya disebut ras terkuat di bumi Ini kita semua ini Takluk sama istri Ini yang bicara? Sama pak Mana bisa saya cerama kalau istri saya ngamuk Begitu saya mau cerama di telway Pulang cepat Nggak mau kau pulang Pulang, pulang Kenapa kau suruh pulang? Keseteru manakmu Itulah hebatnya perempuan pak Maka kita coba salawat Perempuan dulu Kita dengar Bapak-bapak diam Kita dengar dulu ibu-ibu di belakang Dan di samping kiri saya Ayo Salatullah Ala Tuhan Rasulillah Ala Yasin Ya kira-kira nilainya 9,5 Sekarang bapak-bapak Ibu-ibu diam Bapak-bapaknya kita dengar lagi Ayo bos Jangan memperlapukan jenis kelamin kita Ya, ya, ya Salatullah Salamullah Ala Tuhan Rasulullah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibullah Alhamdulillah nilainya kira-kira 9,7 Kau diam semua kita dengar ini yang di atas Bapak Kapolda Pak Gubernur PLT Gubernur kita dengar ini Kapan lagi kita kerjain ini Ayo Pak Jernal Ayo Salatul Salamullah Alhamdulillah Rasulillah Salatullah Salam Alhamdulillah Kira-kira berapa nilainya ya 9,9 Alhamdulillah Karena beliau yang undang saya Kalau saya kasih kecil nilainya Nanti kecil juga honor Bapak Walda Saya pernah salah terima honor Saya kan masih ada cara saya Bahasa ceritanya ini Saya beruruh-uruh Karena masih ada ceramah saya Belum selesai Cara saya sudah tinggalkan Lari-lari naik mobil Dikejar sama panitia Izin Pak Ustaz Tunggu dulu Pak Ustaz Dia cari Dia kasih keluar Amplopnya Saya sambur cepat Masuk Begitu saya duduk di mobil Saya tarik Salah kasih Apa isinya Pak? Susunan acara Allahuakbar Gembiranya kau menderita Ustaz Benilpon paditianya Mohon Bapak Ustaz Saya salah kasih Tunggu di mana Ustaz? Cepat kau sebelum saya sampai di rumah Allahuakbar Ibu Bapak Saudara-saudara sekalian Teristimewa Bapak Kapolda Yang punya acara Saya kagum acara Bapak Saya hanya bisa membalas Mendoakan Bapak Segera Bintan Tiga Saya doakan Bapak Ibu Yang hadir Saya tidak bisa sebut Namanya satu-satu Di samping Karena terbatasan waktu Juga yang sejujurnya Saya tidak tahu Namanya Bapak Saya muliakan semua Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan izin Allah Saya memuliakan Dan menghormati Bapak Ibu Tuan-tuan yang sehormati Saya tidak mau cerama Pemilu damai Bapak semua sudah tahu Bagaimana caranya Pemilu damai Pasti Bapak semua sudah tahu Sudahlah Tadi sambutannya Pak Kapolda Sudah meeting Sudah rapat FGD Semua sudah ditahu Bagaimana supaya Pemilu damai Saya hanya bercerita Satu Doa Ketika di Padang Masarkelak Dan akhirnya Dimasukkan dalam sorga Ada yang kata Nabi Dimasukkan dalam sorga Lalu dia heran Kenapa Allah berikan Saya banyak sekali Penghormatan ini Seolah-olah Pahalanya cuma Sepuluh Allah kasih Seratus ribu Lalu orang ini Hamba ini bertanya Ya Allah Begitu banyak nikmat Yang ku berikan Kepadaku Tidak seperti ini Kebaikan yang saya lakukan Lalu Allah menyampaikan Wahai hambaku Ketahuilah Itulah doa-doamu Yang tidak aku kabulkan Di dunia Karena saya tahu Kau tidak mampu Memikulnya Maka baru hari ini Aku balas Hikmah pertama Bapak-bapak polisi Kalau kau sudah belajar Sudah jadi polisi presisi Sudah ikut ujian Sudah berdoa Minta jadi kapolres Ternyata Tidak jadi kapolres Tahu Dan yakin Ketika itu kau jadi kapolres Banyak masalah Allah tahu Tunda dulu Jangan dulu kau sekarang kapolres Jangan dulu kau jadi kombes Jangan dulu kau jadi general Ada masalah yang akan menunggumu Kau diam saja disini Allah tunda doamu Kenapa Allah tahu yang terbaik Buat kamu Saya dulu ikut pemilu Ikut pil wali Makassar Sepuluh calon 2013 yang lalu Kala Tidak Cuma yang menang Lebih banyak suaranya Allah tahu Kau tidak usah jadi wali kota Ada saat Setengah mati kau hormat Coba kalau saya jadi wali kota Datang ke polda Hormat Datang gubernur Hormat Datang menteri Hormat Datang kapolri Hormat Datang presiden Hormat Kalau saya jadi wali kota Saya sekarang jadi ustaz Mereka yang hormat sama saya Iya Maka jangan pernah bersangka buruk Doa-doa terus Kenapa doaku tidak dikabulkan Saya sudah lama berdoa Eh bos Berapa lama kau berdoa Nabi Sakarya Berdoa minta anak 21 tahun umurnya Kapan Allah kaburkan 90 tahun Baru Allah kasih Itu Nabi Cintanya kepada Allah Luar biasa Tidak pernah takut Kecuali kepada Allah Minta doa 21 tahun Dikabulkan 90 tahun Kamu berdoa pagi Mau dikabulkan besok Padahal kau itu kan tipu Jelas 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 Beribok Jelas Brigade Saya tahu Sering dipotong Menormu Gaspol ini atau rem-rem Gaspol atau rem-rem Beda-beda Beda aspirasinya Disana Gaspol Sini rem-rem Maka kalau begitu Saya harus pandai Menggas Mampur Ya toh Mas saudara-saudara sekalian Doa Kalau tidak dikasih Di dunia Allah pasti kasih Kamu di akhirah Yang ketiga Kenapa doaku Tidak dikabulkan Ya Ustadz Karena kau tidak Sholat Mustahil Allah kasih kau Doamu Kalau kau tidak Sholat Tidak mungkin Hey Penggota Brigade Ini ada Judannya Kapolda Coba kalau Kapolda Panggil Ajudan Bagaimana sikapnya Ajudan Biar dia lagi Makan kacang Lagi duduk Langsung lompat Siap jalan Dia telan bulat-bulat Itu Pak Tidak dikunya lagi Siap jalan Pertah Padahal ini Jenderal Ada pensiun Ini Jenderal Ada mutasinya Tapi tidak ada Ajudan dan anggota Polda Hiau yang berani Membantah Ajudan Lari Pak Siap perintah Ada kira-kira Dipanggil sama Pak Kapolda Ajudan Tunggu dulu Pak Berani kok Ajudan Bapak Masalah Apa jawabannya Tunggu Kapoldamu saja Kau tidak berani Bila tunggu Lalu kenapa Allah yang maha kuasa Allah yang maha menentukan Kamu berani Bila tunggu Wajar 30 tahun Kau jadi polisi Tidak bisa kau Bebas dari kredit Mana ada Kreditnya ini Langganan BRI Semua ini Saya tahu Karena ada keluarga Kau polisi Oh hidupmu Dikabulkan doamu Jangan kau cari Muka Sama jeneralmu Cari muka Kepada Allah Biar jeneralmu Senang Kalau istrinya Tidak senang Tak jalan Pangkatmu Apalagi Kalau ibu sudah bilang Saya tidak suka Tunggu tamu Pokoknya Kalau ibu sudah bilang Pokoknya Wabilahi Tapi Habis Pak Meskipun Pak jeneral Senang sama kamu Dipanggil lah Kau sini dulu Apa salahmu Sama ibu ini Saya tahu Kerjamu baik Tapi Saya juga Aduh Mau tidur Wabil terus Sudahlah Kau bawa Saya bawa Kau dulu Ke pinggir-pinggir Itulah manusia Kalau kau Cari muka Sama manusia Pasti capek Berdoa Kepada Allah Minta tolong Kepada Allah Kalau kau tidak Sholat Mustahil Allah kasih Kamu Saya sudah Sholat Ustaz Betul kau Sholat Tapi tidak Ikhlas Ayala Sholat Asar lagi Harusan kita Duhur Kau tidak Ikhlas Saya Sholat Ustaz Betul kau Sholat Tapi tidak Ikhlas Mana buktinya Main-main Sholat Sholat Allah Allah Ya Kenapa Dihdi Nasir Ih Bapak ketawa Karena membayangkan diri sendiri Tor Eh Kalau kau lagi Sholat Tiba-tiba Kau simpan HP-mu Tertulis Di situ Kapolres Menelpon Pang 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 Apolda Menelpon Saya yakin Kau sudah Tidak Husu Bahkan Bisa Jadi Kau tidak Baca Lagi Surat Pindin Ayah Selama Kau Menghambah Kepada Manusia Kau Tidak Kau Kau Dapatkan Kedemayan Dan Kemuliaan Dari Allah Tidak Usah Cari Buka Sama Manusia Perbaiki Sholat Betul Kau Sholat Tapi Tidak Ikhlas Mana Buktinya Ada Bapak Bapak Yang Tanya Saya Ustaz Boleh Tidak Pakai Jalan Dalam Kenapa Panas Ustaz Boleh Cuma Bagaimana Itu Kalau Kau Ruku Eh Kita Lempar Lempar Itu Menunjukkan Kau Tidak Ikhlas Kau Sholat Tapi Selama Kau Sholat Kau Cari Ruang Allah Alhamdulillah 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 Tadi Saya dikasih Keponger Sudah Terus Seribu Mange Ini Dicari Semua Belum Dia dapat Begitu Salam Oh Dibawah Saadil Selama Kau Sholat Kau Tidak Ingat Allah Ingat Tuit Pantas Bertahun Tahun Kau Sholat Kau Tetap Menjadi Orang Yang Jahat Karena Orang Sholat Tapi Tetap Aja Ahlaknya Jelek Karena Dia Sholat Tidak Diperhatikan Rukun Rukurnya Tidak Mungkin Allah Sansarakan Hidupmu Kalau Sholatmu Sempurna Tuhan Apa Yang Memperjelek Hidupnya Orang Yang Baik Sholatnya Tidak Masuk Akal Maka Saudaraku Agar Doamu Cepat Dikabulkan Sholat Pinta Kepada Allah Dan Kalau Tidak Dikasih Percaya Itu Yang Terbaik Saya Di Depan Polisi Selalu Saya Kasih Contohnya Tamat SMA Saya Daptar Akabri Tes Fisik Tidak Lulus Kenapa Ceper Udah Cukup Tenggiku Pak Saya Dari Semua Bersaudara Saya Yang paling Pendek Saya Protes Kepada Allah Ya Allah Kenapa Kau Lahirkan Saya Dalam Kedan Pendek Kau Tidak Rugi Jadi Tuhan Kalau Saya Jadi Tentara Karena Saya Jadi Akabri Penerbang Waktu Eh Tidak Lulus Teman Saya Lulus Jadi Polisi Dia Sekarang Dia Sudah Dua Bunga Reserse Di Polda Sulawesi Barat Pakai Barit Merah Saya Allah Kasih Lulus Jadi Ustadz Pakai Barit Putih Alhamdulillah Dengan Barit Putih Yang Saya Pakai Mulai Barit Merah Sampai Barit Hitam Kucar Ramaiko Semua Ini Buktinya Satu Dua Karena Waktu Terbatas Tiga Berbicara Pemilu Itu kan Selalu Ada Kata Elaktabilitas Sudah Benar Pak KPU Elak Elak Terkenal Ada Dalam Quran Yang Kasih Contoh Keterkenalan Pak Siapa Fir'aun Dan Masjita Fir'aun Itu Paling Terkenal Di kalangan Umat Islam Dicatat Namanya Dalam Quran Allahu Akbar Terkenal Raja Cakep Gagah Punya Pasukan Kaya Tapi Tidak Ada Iman Hina Dia Allah Haramkan Masuk Surga Dicatat Itu Dalam Quran Fir'aun Haram Masuk Surga Bala Dia Raja Dia Kaya Punya Pasukan Staff Ahlinya Banyak Tapi Karena Tidak Ada Iman Hina Dia Mana Buktinya Hina Sampai Detik Ini Tidak Ada Satupun Warga Melayu Yang Mau Kasih Nama Anaknya Fir'aun Benar Pak Samswar Benar Kan Terkenal Kaya Ada Pasukannya Tapi Tidak Ada Iman Hina Tidak Ada Orang Indonesia Mau Kasih Nama Eh Kasih Anak Mumpir Aun Terkenal Mas Sita Itu Namanya Buddha Bahasa Indonesanya Abdi Abdi Itu ASN Abdi Negara Kalian Semua Para ASN Itu Abdi Buddha Budak Paham Bih General Bintan 2 Abdi Negara Budaknya Negara Bukan Budaknya Presiden Bukan Budaknya Kapolri Bukan Budaknya Istri Tapi Budaknya Negara Kalau Ku Berjuang Untuk Negara Hadiamu Meskipun Kau Budak Mas Sita Dia Budak Hamba Sahaya Tapi Karena Punya Iman Punya Harga Diri Presisi Allah Kasih Hadiah Apa Hadianya Banyak Manusia Punya Nama Mas Sita Padahal Dia Budak Dan Allah Kasih Hadiah Pak General Mas Sita Ketika Nabi Isra Dan Mi'rat Nabi Mencium Ada Bau Belum Pernah Dicumu Nabi Harum Seperti Itu Lalu Nabi Bertanya Kepada Malaikat Jibril Ya Jibril Siapa Dia Arua Para Nabi Bukan Arua Para Rasul Bukan Arua Malaikat Bukan Siapa Dia Budak Dia Rohnya Mas Sita Maka Saudaraku Polisi Tentara ASN PNS KPU Panwas Kalian Semua Budak Negara Tapi Jangan Merasa Rendah Dengan Budak Status Budak Dihadapan Allah Bukan Status Sekarang Tapi Bagaimana Kerjamu Aturan Pemilu Bisa Kulanggar Aturan Pilpres Bisa Kau Akali Undang Undang Dunia Bisa Kau Siasati Tapi Demi Allah Allah Menunggu Atas Perbuatan Tadi Dibaca Dibaca Pak PJ Gubernur Oh Hebat Ini Bapak PJ Gubernur Banyak Ayatnya Keluar Luar biasa Belum Tentu Kapolres Kohapal Itu Ayat Tadi Nah Satu Ayat Yang Disitir Oleh Bolyo Dunia Ini Tipu Daya Saja Dunia Ini Sementara Saja Mana Buktinya Allah Kasih Kalian Semua Pelajaran Hari Ini Lihat Ini Pak Seng Suar Gubernur Di Jamannya Siapa Lagi Gubernur Sekarang Wakilnya Pelajaran Berharga Buat Kita Kau Belok Gubernur Ada Masamu Boneko Kapolda Ada Masamu Kapolres Ada Masamu Apa Masamu Pensiun Biar Kau Dekat Dengan Kapolri Sekupu Kapolri Habis Masa Umur Parkir Monggo Dan Itu Jahatnya Anak Bu Pak Dia Doakan Kita Cepat Pergi Dan Dia Ganti Bapak Coba Lihat Ini Apa Dalam Hatinya Kapan Pindah Dunia Ini Hanya Tipu Daya Jangan Tertipu Dengan Dunia Dunia Saatnya Mengukur Mengukir Karir Maka Orang Melayu Dulu Kita Belajar Waktu Kecil Gajah Mati Meninggalkan Gadil Harimau Mati Meninggalkan Belang Manusia Mati Meninggalkan Nama Ketika Menjabat Kapolda Ketika Menjabat Panwas Ketua KPU Kalian Akan Mengukir Namamu Tergantung Apa Yang Kau Tulis Ketika Ketika Pil Tidak Tidak Jujur Dan Tidak Adil Kamu Bisa Menangkan Orang Yang Kamu Calon Tapi Namamu Akan Buruk Sampai Negara Ini Hilang Ya Kalau Kamu Yang Berbuat Kau Dapat Hukumannya Adil Namanya Tapi Kalau Anakmu Ikut Ambil Jangan Bapaknya Pernah Ketua Panwas Itu Jahat Jangan Neneknya Pernah Ketua KPU Itu Jahat Anakmu Yang Tidak Berbuat Tanggung Dosamu Karena Kamu Berbuat Jahat Maka Saatnya 2024 Tunjukkan Saya Presisi Jangan Karena Taat Cari Muka Sama Komandan Kau Hancurkan Karirmu Yang Bertahun Tahun Kau Bina Kau Kecewakan Ibu Bapakmu Yang Jual Sawah Agar Kamu Bisa Jadi Polisi Pangkatmu Boleh Hilang Jabatanmu Bisa Dikensir Tapi Nama Baikmu Tidak Boleh Dihina Orang Itu Yang Namanya Polisi Presisi Bos Serius Jangan Marah Jangan Marah Saya Cinta Kalian Karena Allah Percaya Semua Yang Ini Ada Disini Hilang Coba Begitu Pak Samsuar Hilang Jabatannya Gubernur Pangkat Garudanya Hilang Kalau Mau Dipakai Sekarang Pak Bapak Pak Pak Lambang Garuda Ke pasar Orang Lihat-lihat Oh Kasian Pak Gimana Benar Begitu Pak Kapolda Pensiun Mau Pak Pak Tongkat Kapolda Pak Bintan Dua Anak Bapak Innalillah Sudah Lama Gila Itu Baru Di Dunia Maka Maka Allah Kasih Pelajaran Wahai ASN Kamu Mau Mengadut Masyaf Fir'aun Atau Masyaf Masita Kalian Juga Ulama Pencerama Jangan Jadi Tim Sukses Ini Tim Sukses Juga Bikin Masalah Ini Pak Siap 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 Sudah 4.000 Ini Kita Kuasai Di pasar Kalau Begitu Kau Yang Maju Untung Sukses Ini Bohong Banyak Dia Yang Sukses Disuruh Bikin Baleho 10 5 Saja Dibikin 5 Hilang Jangan Ketawa Saya Serius Ini Hati Hati Ini Calon Jangan Terlalu Percaya Untung Sukses Siap 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 Apalagi Lembaga Surpay Saya Ini Dosen Pak Saya Doktor Akademik Saya Belajar Namanya Statistik Kita Belajar Namanya Survei Kadangkala Kadangkala Kita sedih Orang yang Setengah Mati Sekolah Tinggi Tinggi Habis Duitnya Sekolah Tinggi Tinggi Jadi Sarjana Jadi Doktor Doktor Penipu Tidak 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 Percaya Semua Yang Kamu Bikin Bukan Itu Surah Yusuf Belakang Ayat Ayat Terakhir Itu Kan Dijelaskan Eh Das Kapolda Eh Gubernur Panwas Pemilu Bikin 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 Tapi ingat Saya tunggu Semua Itu Perbuatan Kalau Saya Berlawanan Dengan Kapolda Saya Masih Ada Pilihan Apa Saya Tunggu Dia Pensiu Saya Berlawanan Sama Gubernur Gampang Saya Tunggu Dia Hilang Jabatannya Tapi Kalau Melawan Allah Kapan Saya Bisa Jago Saudara Aku Merantau Ke Jawa Di Jawa Tidak Senang Masih Ada Pilihan Balik Lagi Keriau Kalian Merantau Ke Malaysia Malaysia Tidak Nyaman Masih Ada Pilihan Balik Lagi Keriau Saya Jadi SN Tidak Senang Sama Gu Bupati Tidak Disenang Sama Gubernur Masih Ada Pilihan Saya Apa Pensiun Dini Tapi Kalau Saya Sudah Masuk Kubur Ada Pilihan Bapak Masuk Kubur Ada Pilihan Ah Nggak Enak Sini Keluar Lagi Begitu Kau Keluar Satu Komplek Maka Peminu Akan Damai Kalau ASM Metra Itu Semua Teori Teori Dalam Rapat Pak Nggak ada Gunanya Kalau Bapak Nggak Metra Tahu Siapa Bola Bapak Bapak Pecinta Bola Sayang Sekali U17 Indonesia Sudah Tersintir Disini Ada Namanya PS PS Lawan PSM Maka Wasid Yang harus Diturunkan Tidak Boleh Orang Sulsel Tidak Boleh Orang Riau Kenapa Pasti Tidak Adil Yang Didatangkan Wasid Dari Jawa Begitu Sepak Bola Karena Kalau Wasid Tidak Adil Wasid Memihak Pasti Rusuk Dulu Saya Waktu Sekolah Di Kampung Ada Namanya Sepak Bola Agustusan Tarkam Antarkampung Antarkampung Pak Kapan Rusuk Kalau Wasid Tidak Jujur Dan Kalau Wasid Tidak Jujur Saya Pernah Lihat Kepala Saya Sendiri Pak Waktu Saya Masih SMP Dikejar Itu Wasid Pak Sama Penonton Dan Sporter Pasuk Naik Ke Rumahnya Masih Ditunggu Di Bawah Rumahnya Pak Itu Kalau Wasid Tidak Jujur Dan Tidak Adil Apa Yang Mau Dicapai Kalau Pemilu Hasilnya Jelek Tidak Ada Gunanya Kita Pil Pres Pil Canik Kalau Kita Rusuk Apa Yang Mau Dicapai Dengan Keributan Dalam Seriat Islam Ada Disebut Daruria Darurat Dan Orang Darurat Itu Salah Satu Unsurnya Kalau Kita Rusuk Maka Silahkan Sekarang Ini Selalu Saya Kampanyekan Silahkan Pilih Jaguan Jangan Kuhina Lawan Piala Dunia Tidak Pernah Ada Satupun Kesebelasan Tidak Ada Lawannya Kita Bisa Jadi Juara Partai Bisa Menang Karena Ada Partai Yang Kamu Lawan Tidak Mungkin Ada Pemilu Menang Berdiri Tidak Ada Maka Hargai Lawan Karena Kau Bisa Jadi Juara Karena Ada Lawan Jangan Berkeja Belak Apalagi Baper Siapa 2019 Kemarin Siapa Dia Lawan Bertanding Bapak Joko Widodo Siapa Prabowo Siapa Yang Menang Joko Widodo Siapa Menterinya Mereka Sudah Satu Paket Dalam Kabinet Kalian Bertetangga Basit Bakugusul Apa Namanya Kalau Belang Beleng Beleng Apa Kamu Dapat Kamu Tidak Netran Membelah Apa Kamu Dapat Paling Jadi Kapolres Paling Jadi Kapoldat Tapi Namamu Sudah Hancur Saat Tidak 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 Boleh Ketika Ada Jabatan Karena Dia Khawatirkan Kau Memakai Kekuasaan Untuk Mengalahkan Orang Silahkan Bapak Bapak Tentara Silahkan Polisi Silahkan Mau Mencoblos Mau Boleh Bahkan Kamu Boleh Jadi Calon Bupati Gubernur Mana Buktinya PJ Gubernur Tentara Bintan Dua Tapi Sudah Pensiun Baru Boleh Maju Yang Merusak Negara Kita Ini Sebenarnya Pak Keserakahan Semua Dia Mau Maksud Saya Kalau Allah Sudah Kasih Kau Kejayaan Dan Kesuksesan Dalam Dunia Usaha Kau Tekuni Sudah Itu Kau Sudah Tidak Miskin Ini Sudah Mau Jadi Pengusaha Mau Jadi Politisi Sudah Jadi Politisi Mau Dia Kuasai Semua Jadi Seraka Dan Orang Seraka Tidak Disenang Oleh Allah Teman-teman Para Calon Ada Calik Disini Ada Ada Berapa Partai Sekarang 24 Ada Ketua Ketua Dengar Saudaraku Muhammad Sallallahu Pada Jamannya Masyarakat Yang Dihadapi Pak Masyarakat Jahiliah Nabi Muhammad Masyarakatnya Pada Waktu itu Masyarakat Jahiliah Tapi Alhamdulillah Berhasil Menjadi Pemimpin Yang Kepemimpinannya Bukan Hanya Diakui Oleh Umatnya Tapi Juga Diakui Oleh Mereka Yang Tidak Maniari Umatnya Mana Buktinya Baca Buku 100 Tokoh Dunia Siapa Yang Menulis Non Muslim Siapa Nomor Satu Muhammad Sallallahu Padahal Tidak Punya Tim Sukses Tidak Punya Partai Pengnyokong Tidak Punya APBN Tidak Punya Aparat Tapi Berhasil Kenapa Apa Catatannya Ahlak Uswah Maka Saudara-saudara Yang mau Dicontoh Mau Dicoblos Mau Terpilih Jangan Manipolitik Tapi Apa Kau Jadi Teladan Kan Kalau Kau Tidak Terpilih Aku Yakin Apa Yang Kamu Mau Tidak Baik Buat Kau Ibu Bapak Saudara-saudara Sekalian Dan Yang Kelima Selain Menjadi Teladan Berdermalah Bersedekah Makanya Disebut Doa Bersama Doa Itu Bisa Juga Diartikan Dana Operasional Awal Dan Dana Operasional Akhir Kos Politik Pasti Ada Tapi Jangan Manipolitik Saudaraku Para Pemilik Suara Jangan Kuperas Calek Wani Biro Kau Tidak Kaya Dengan Terima 500 Dan Kau Tidak Akan Miskin Menolak 500 Tapi Yang Pasti 500 Itu Menentukan Masa Depan Bangsa Rendah Surpenya Bos Kita Orang Beriman Ada Enam Rukun Iman Satu Di Antaranya Percaya Kepada Kadar Takdir Baik Dan Takdir Buruk Allah Sudah Tahu Siapa Presiden 2024 2024 Allah Sudah Tahu Siapa Yang Jadi Menteri Siapa Jadi Kapolri Siapa Jadi Panglima Allah Sudah Catat Semua Itu Allah Tidak Peduli Siapa Yang Kamu Menang Atau Tidak Allah Cuma Mau Tahu Kamu Berada Pada Posisi Mana Ketika Ibrahim Dibakar Dalam Api Yang Sangat Besar Datanglah Burung Pipit Membawa Air Dalam Paruh Bapak Tahu Berapa Kecilnya Itu Air Dalam Paruh Burung Pipit Dia Memodamkan Api Seperti Besarnya Lapangan Ini Diketawai Oleh Cica Hey Pipit Mana Bisa Air Yang Sangat Sedikit Itu Memodamkan Api Yang Sangat Besar Apa Kata Burung Pipit Saya Tidak Urus Itu Yang Saya Hanya Al Ingin Allah Tahu Saya Bersama Dengan Ibrahim Aleyhis Salam Ibu Bapak Saudara Saudara Sekalian Banyak Yang Ingin Kita Sampaikan Tapi Waktu Jual Yang Membatasi Kita Mudah Mudahan Apa Yang Saya Sampaikan Ini Manfaat Buat Kita Semua Ini Tadi Pak Kapolda Katakan Kalau Tidak Berpantun Di Dunia Melayu Bahaya Dan Saya Ini Kasian Orang Bugis Orang Bugis Itu Tidak Mengenal Pantun Pak Kalau Orang Melayu Kan Kalau Dia Lihat Anak Gadis Cantik Dia Berpantun Aku Melihat Ada Bunga Di Taman Bunga Itu Siap Untuk Dipeti Itu Orang Melayu Mau Melamar Kalau Orang Bugis Sudah Besar Anakmu Ya Kasih Kawin Sama Anakku Ya Begitu Kalau Orang Bugis Pak Tidak Tau Dia Berpantun Makanya Badiknya Di Depan Itu Pak Tidak Disini Ya Kan Untuk Rambugis Kerisnya Itu Pak Dia Lurus Karena Menghormati Saudaraku Di Melayu Maka Saya Berpantun Untuk Kaitan Dengan Pemiliu Dari Mana Datangnya Cinta Dari Facebook Turun Ke WA Dari Mana Datangnya Kecewa Ternyata Ketemu Berbeda Itu Ketika Dia Di Facebooknya Fotonya Putih Mulus Ternyata Pakai 360 Setelah Ketemu Hancur Hati-hati Dalam Pemilu Namanya Pemilu Pencitraan Boleh Dalam Ilmu Politik Pencitraan Boleh Bahasa Agamanya Pencitraan Itu Kemunafikan Kalau Kemunafikan Dalam Tinjauan Agama Tidak Boleh Dan Allah Mengancam Orang-orang Munafik Sesungguhnya Orang Munafik Itu Keraknya Neraka Ditempati Dahirat Kelak Demikian Mudah-mudahan Ada Manfaat Lebih dan Kurangnya Mohon Dimaafkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Warahmatullahi Terima kasih telah menonton!